Halo teman-teman Kicamania, Sobat Kacarmania Di video kali ini saya mau membahas tentang Ciri-ciri kacar siap loba Dengan menggunakan rawatan koloni kacar Jadi simak terus, jangan sampai terlewatkan penjelasan-penjelasannya Padahal burung yang siap untuk dilombakan Harus mempunyai bekal yang cukup Bekal-bekalnya antara lain Penasaran? Simak terus teman-teman Agar tidak terlewatkan penjelasan-penjelasannya Jadi intinya tidak hanya kekacar dan rajin bunyi saja Terus asal di bawah lomba mas blue Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman Kicamania, Kacarmania Jumpa lagi di channel Sipi Kicau Channel yang membahas tentang seputaran rawatan pada burung kacar Membahas tentang rawatan harian sampai rawatan lomba Dan membahas tentang permasalahan pada burung kacar Jadi untuk teman-teman Kicamania yang baru bergabung dengan channel Sipi Kicau Yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu Dan jangan lupa like, komen, dan share Dan tekan notifikasi lonceng Agar tidak ketinggalan video-video terbarunya Terutama tentang permasalahan dan rawatan pada burung kacar Siapa tahu video-video yang saya share Bermanfaat untuk teman-teman Kicamania Terutama untuk teman-teman Kacarmania Siapa tahu video yang saya share Cocok dengan permasalahan pada burung kacar teman-teman Kicamania Dan agar channel Sipi Kicau semakin berkembang Dan semangat lagi untuk membuat video-video terbarunya Oke, sobat Kicamania Kita lanjut lagi pembahasannya Tentang jiri-jiri kacar siap lomba Dengan rawatan koloni kacar Versi Sipi Kicau Untuk burung yang mau tampil maksimal Dengan kerja full durasi Dan mendapat prestasi dalam perlombaan Pasti menjadi impian semua orang Terutama penggemar burung kicauan Akan tetapi masih banyak yang gagal Karena burung belum kondisi Belum siap untuk dilombakan Dipaksa untuk lomba Makanya banyak kendala yang didapat Biasanya kalau untuk burung kacar Yang dipaksakan dilombakan Pasti mengalami kendala Bagong Loncat-loncat Banyak ngetem Jeda Dan cuma pasang gaya Padahal Burung yang siap untuk dilombakan Harus mempunyai bekal yang cukup Bekal-bekalnya antara lain Kesehatan burung Mental burung Umur Tenaga Birahi Dan emosi Udah cukup Jadi Tidak hanya burung Udah rajin bunyi Gacar Langsung dilombakan Mas Bro Dan untuk teman-teman kacar mania Yang udah ikut rawatan versi si Peggy Chow Untuk ciri-ciri kacar Yang udah siap dilombakan Bisa dilihat dari kesehariannya Biasanya saat di koloni Udah terlihat tenang Tidak agresif lagi Bunyi hanya Cuma awalan saja Saat dibuka Krodong Selanjutnya Hanya bunyi Biasa Sambil Menikmati Jemur Akan tetapi Ketika terlihat Ada ancaman Atau kaget Dan dengar Suara burung lain Langsung responsif Dan mudah Untuk On Konselet Dan Saat burung digantung Saat dianginkan Burung mudah On Untuk Biasanya Udah kuat Lama Dan cara Bawaannya Udah slow Tidak terlalu Ngotot Jadi Bawaannya Udah tenang Burung mudah Dan untuk Ciri lain Biasanya Saya lihat Dari Bulunya Bulunya Terlihat Agak Mengembang Sedikit Atau Mokrok Karena Untuk Pengalaman Saya Dalam Kondisi Bulu Badan Agak Mengembang Atau Mokrok Itu Tandanya Burung Dalam Keadaan Slow Nyaman Atau Santai Jadi Kalau Posisi Bulu Burung Masih Dalam Kondisi Terlihat Kencang Rapat Justru Malah Tidak Saya Bawa Lomba Karena Pasti Nanti Banyak Ngulah Kalau Menurut Pengalaman Saya Kalau Burung Masih Dalam Keadaan Rapat Terlalu Kencang Itu Tandanya Burung Belum Dalam Keadaan Nyaman Masih Gampang Panik Emosi Burung Masih Tinggi Tetapi Banyak Teman Teman Kicomania Yang Masih Kurang Jeli Mengamati Kondisi Gaco Anya Sebenarnya Terlihat Sepele Tapi Dalam Kenyataannya Sangat Penting Berpengaruh Terhadap Kinerja Burung Jadi Saran Saya Untuk Teman Teman Kicomania Lebih Jeli Lagi Untuk Amati Keseharian Burung Jangan Terlalu Ambisi Memaksakan Untuk Dibawa Lomba Sebelum Dalam Kondisi Yang Saya Bahas Tadi Karena Kalau Kita Nekat Paksakan Malah Menambah Beban Pikiran Kita Dan Juga Pengeluaran Kita Jadi Jangan Terlalu Ambisi Kita Harus Cek Dulu Kondisi Gacoan Kita Apakah Tenaga burung Sudah Cukup Pirahi Dan Emosi Sudah Stabil Baru Nanti Kita Coba Untuk Dibawa Untuk Lomba Dan Saran Saya Untuk Teman Teman Di Comania Kalau Masih Mencari Setelan Untuk Lomba Setting Nya Jangan Diubah Ubah Dulu Kita Pakai Setting Harianya Dulu Jadi Nanti Bisa Dilihat Kurangnya Dimana Atau Malah Justru Kelebihan Jadi Kedepannya Kita Lebih Mudah Lagi Untuk Merubahnya Karena Saya Masih Sering Mendapat Keluan Keluan Dari Teman Teman Kacermania Permasalahan Gacoannya Saat Di Arena Lomba Karena Salahnya Di Penambahan Jumlah Extra Foding Tanpa Melihat Dulu Kondisi Burungnya Makanya Banyak Keluan Di Rumah Burung Sudah Terlihat Enak Di Bawah Lomba Malah Tidak Mau Bunyi Terima Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton